Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Satya kuku dharmakan, dharma kuku baktikan, salam pramuka Halo kakak-kakak menegak semuanya Perkenalkan saya RK Febrian, reporter pada kali ini Melaporkan saat ini, saya berada di bumi perkenahan Waduk Selorejo, Ketamalan, Jawa Timur Tepatnya, saat ini sedang berlangsung kegiatan Matrasah Kreatif Camp 2023 Bagaimana kelanjutannya? Berikut laporannya Kegiatan Matrasah Kreatif Camp kali ini Dilaksanakan pada tanggal 17 hingga 19 Oktober 2023 Kegiatan ini mengangkat tema yaitu Maju bersama, bersama dalam kemajuan Kegiatan ini juga diikuti langsung oleh pramuka penegak Dari 17 pangkalan Matrasah Alia Negeri Sewilgar, Surabaya Dan dimeriahkan dengan 7 jenis lomba Tata tenda, pioneri, nam pramuka, bisnis plan, kolona tongkat dan yelial Surabaya dan reportase Baik, dibelakang saya adalah tata tenda dari pangkalan Manstorjo Untuk tata tenda dilaksanakan selama kegiatan ini berlangsung Dari waktu penderian hingga waktu inaugurasi Untuk lebih jelasnya, disini kita sudah bersama Kak Akbar Permisi Kak Akbar Baik Kak Akbar, bisa dijelaskan bagaimana tata tenda dari pangkalan Manstorjo ini nantinya? Ya, untuk tata tenda dari pangkalan Manstorjo sendiri Kita mengambil tema budaya Nusantara, khususnya daerah Bali, Kak Untuk waktu pendirian tenda, kira-kira berapa lama nih, Kak? Untuk pendirian tendanya sendiri, kita membutuhkan waktu sekitar 10-20 menit Dan untuk keseluruhan coveringnya, kita membutuhkan waktu sekitar 2-4 jam untuk waktu pengerjaannya, Kak Baik, terima kasih Kak Akbar Itu tadi sedikit penjelasan dari tata tenda pangkalan Manstorjo Selanjutnya, ada lomba pionering nih, bagaimana keseruannya? Kita beralih ke Kak Afan Baik Mirsa, saat ini saya sedang berada di area perlombaan pionering Lomba pionering kali ini mengambil tema budaya Nusantara berupa bangunan khas Nusantara Atau bangunan bersejarah yang ada di Indonesia Lomba ini berlangsung mulai dari pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat Untuk lebih jelasnya, disini saya sudah bersama Kak Yahya Baik Kak Yahya, bisa dijelaskan bagaimana konsep dan bentuk pionering dari pangkalan Manstorjo ini? Konsep dan bentuk dari pangkalan Manstorjo adalah bangunan Candi Dermo Candi Dermo adalah sebuah bangunan yang berbentuk kapura yang memiliki atap penutup yang khas Baik, untuk kesulitan dari bentuk pionering Candi Dermo ini apa ya, Kak? Untuk kesulitannya terletak pada atap penutupnya yang khas tersebut dan harus dikepatkan secara tepat Baik, terima kasih Kak Yahya atas segala informasinya Dan baik Mirsa, itu tadi merupakan penjelasan dari bentuk dan konsep pionering dari pangkalan Manstorjo Untuk selanjutnya, ada Lomba Senam Pramuka nih Bagaimana keseruannya? Mari kita beralih ke Kak Yahya Baik, saat ini saya sudah berada di perlombaan Senam Pramuka Senam Pramuka kali ini menggunakan Senam Pramuka Dilihat Satu Dimana dalam satu kali pemutaran musik terdapat satu sangga putra dan satu sangga putri yang tampil secara bersamaan Terima kasih telah menonton! Kegiatan selanjutnya adalah upacara pembukaan yang dimulai pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat Kegiatan upacara pembukaan adalah salah satu kegiatan yang sangat kursial Kegiatan ini diikuti langsung oleh seluruh peserta Pomba Matrasah Kreatif Camp Selain itu, kegiatan upacara ini diikuti juga oleh seluruh Kepala Matrasah alias Sevilker Surabaya Itu tadi cuplikan dari kegiatan upacara pembukaan Matrasah Kreatif Camp 2023 Untuk kegiatan selanjutnya masih ada perlombaan Penasaran? Berikut laporan dari Kaavan Baik Mirsa, saat ini saya sedang berada di area perlombaan Business Plan Di perlombaan Business Plan kali ini, para peserta diwajibkan untuk membuat sebuah karya yang inovatif dan kreatif Berupa produk olahan makanan khas Nusantara yang belum pernah ada Perlombaan ini berlangsung mulai dari pukul 7 malam hingga pukul 10 malam waktu Indonesia Barat Untuk lebih jelasnya, disini saya sedang bersama Kak Rizky Permisi Kak Rizky? Ya Baik Kak Rizky, bisa jelaskan bagaimana konsep karya inovatif dari Pangkalan Man Sidorjo ini? Jadi kami dari Pangkalan Man Sidorjo ini, kami membuat produk olahan makanan yaitu dimsum yang berisikan rendang Jadi kami mengolah makanan dari timur dan dipadukan dengan makanan barat Sehingga menjadilah rendsam, nama produk kami, yaitu singkatan dari rendang dimsum Baik, untuk pembuatan karya ini apakah ada kendala? Untuk kendala mungkin cuma dari modalnya, karena di mana daging sapi ini cukuplah mahal dan pengolahannya cukup susah Di mana rendang ini dimasak selama 4 jam lebih Baik, terima kasih Kak Rizky Ya, terima kasih Kak Baik Mirsa, itu tadi merupakan penjelasan tentang karya inovatif dari Pangkalan Man Sidorjo Untuk selanjutnya, ada lomba kolonat tongkat yang akan disampaikan oleh Kak Rizky Silahkan Kak Rizky Baik, melaporkan dari lokasi, saat ini sedang berlangsung kegiatan kolonat tongkat dan janjil Perlu diketahui bahwa kolonat tongkat dan janjil kali ini dilaksanakan pada hari kedua Yaitu pada tanggal 18 Oktober 2023 Yang dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat Lomba kolonat tongkat dan janjil ini terdiri dari 8 anggota dari tiap masing-masing sanggah Dalam lomba ini, memuat beberapa unsur gerakan yang terdiri dari studi dasar Dengan diiringi dengan sebuah musik dan dilanjut dengan gerakan koreasi dan janjil Itu tadi laporan yang dapat saya sampaikan dari perlombaan kolonat tongkat dan janjil Untuk selanjutnya, terdapat perlombaan skot rally Berikut laporan dari Kak Avan Hati ini, saya sedang berada di area perlombaan skot rally Di perlombaan skot rally kali ini, para peserta diwajibkan untuk melewati 3 pos yang terdiri dari pos halang rintang dan pos PPG Lomba ini berlangsung mulai dari pukul 1 siang hingga pukul 5 sore waktu Indonesia Barat Untuk lebih jelasnya, di samping saya sudah ada Kak Awang Permisi Kak Awang Baik Kak Awang, bagaimana teknis pelaksanaan lomba skot rally kali ini? Jadi di lomba skot rally ada 3 pos Yang pertama pos semapor Yang kedua pos penduduk Yang ketiga ada halang rintang yang terdiri dari spider wall dan halang rintang bambu Baik Untuk kendala dalam perlombaan ini apa saja sih Kak Awang? Untuk kendalanya ini ada di bagian kekemasan dan wapis saja Baik Berikut laporan yang dapat saya sampaikan Dan selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya Kak Arke Terima kasih kepada rekan saya Kak Afan atas laporannya Dan sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini Saya Arke Febrian melaporkan langsung dari Bumi Perkembangan Waduk Selurjo, Kota Malang, Jawa Timur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh